Ayo ambil benihmu, lalu sebarkan bilanganmu, beri cinta pada bumimu, ayo ambil bibitmu. Nah ini adalah bahan untuk membuat hidroton yaitu tanah lempung dan sedikit kapur untuk campuran. Kita campurkan sedikit saja ya, terus kita campurkan seperti ini sampai bisa membuat adonan. Oh ya, tanah lempungnya jangan terlalu basah juga, kalau basah tidak bisa dibentuk nanti. Ini kita bentuk bulatan-bulatan gitu ya. Kebetulan tanah ini ada banyak di kebun kami, tanahnya memang tanah lempung seperti ini ya. Nah ini kita mulai, kita bikin bulatan-bulatan, sepertinya tidak usah pakai kapur bisa ya. Kita bikin bulatan-bulatan seperti ini. Seperti ini. Buat lagi. Untuk ukuran bulatannya sesuai semerah kita. Ya. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. tutup adonannya jangan terlalu kurang air juga jangan terlalu kebanyakan kalau kebanyakan itu lembek dia tidak bisa dibentuk bulat-bulat pada saat penjemuran itu dipilih yang retak tidak perlu diteruskan karena dia meskipun nanti dia dibakar dia tetap akan pecah jadi dijemur sekalian sambil dipilih-pilih dipilah-pilih mana yang retak jadi kalau sudah retak seperti seperti yang ini kelihatan ya ini tidak usah diteruskan karena tetap nanti dia akan pecah walaupun pada proses pembakaran nah ini hidroton yang sudah dibulat-bulat penampakannya seperti ini nanti kita keringkan di bawah sinar matahari untuk mengurangi kadar airnya nah ini hidroton yang sudah dikeringkan sekarang akan kita bakar ya dengan suhu yang tinggi hidrotonnya dibakar ya nunggu sampai dia berwarna kemerah-merahan nah ini hidroton yang sudah dibakar kemarin ya seperti ini hasilnya setelah itu nanti kita cuci dulu untuk menghilangkan hitam-hitamnya ini ya kita cuci dulu nah setelah dicuci kita jemur ya kita jemur untuk mengeringkan lagi nah pada saat kemarin pembakaran itu diusahakan dibolak-balik diratakan ya pembakarannya diratakan terus dibolak-balik gitu karena yang ini yang lolos karena ada beberapa yang tidak lolos karena dia tidak membakarnya itu tidak rata gitu loh jadi dia hancur nah ini kalau dia membakarnya rata dia akan kuat seperti ini nah ini yang sudah terseleksi kita jemur dulu ya sampai dia mengering masalahnya sekarang itu kan musim hujan jadi agak-agak mendung-mendung gitu jadi jemurnya itu agak lama gitu ya nunggu dia kering nah ini yang saya akan pindah ya ini adalah alokasia stingray saya akan pindahkan ke hidroton yang sudah saya buat karena saya melihat pertumbuhannya kurang bagus padahal ini apa namanya tanahnya juga subur ya bagus gitu subur dan bagus cuma saya tidak tahu untuk tanaman lain dia cocok tapi untuk alokasia stingray dia tidak cocok mungkin pH yang dibutuhkan untuk alokasia stingray ini minta pH yang stabil ya nah kita coba nanti ke hidroton ya kita coba ke hidroton kita beri dulu ke sini sedikit terus nanti kita beri kita pindahkan alokasia ini ke sini ya tapi terlebih dahulu dicuci dulu akarnya tidak maksimal ya ternyata akarnya tidak maksimal seperti ini nanti kita taruh di sini terus kita tambahin lagi hidroton ini sudah saya basahi dan saya beri sedikit air nanti kita setiap hari harus cek ya ininya seperti ini ya kondisinya terakhir kita ganti cuma satu yang segar yang lainnya ya begitulah kita taruh dulu nah hari ini kita tengok ya ini hari keempat setelah saya pindah alokasia string ray nya ke media hidroton dari Muzakarta tuh kelihatan ya akarnya sudah mulai menunjukkan dia mulai sehat tidak seperti kemarin memang daunnya kan harus saya pangkas ya untuk memaksimalkan pertumbuhan lagi tuh lihat ini akarnya ini baru 4 hari ini baru 4 hari tuh kita lihat ke depannya lagi ya Mas Ya Allah kamu taruh dulu disini sayang kita sekarang akan menengok dulu alokasia string ray nya ya yang beberapa hari yang lalu kita ganti medianya dengan hidroton nah akarnya sudah mulai bermunculan ini ada daun baru dia semakin sehat guys kita tengok lagi lebih dalam kita ambil ya wow Masya Allah dia suka wah lihat ini akarnya senang sekali dengan hidroton ya gimana ada keinginan untuk membuat hidroton sendiri mudah kan dicoba di rumah ya salam hijau salam sehat dari buah Jakarta ayo menang untuk tingkatkan kualitas hidup kita selamat selamat Terima kasih